Halo, sini 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 Assalamualaikum teman-teman Wah hari ini saya bareng sama Pak Hussein lagi Ya Pak Hari ini saya sama Pak Hussein lagi Gimana Pak? Ya sehat ya Mudah-mudahan yang lain pada nggak bosen Ngelihat saya lagi 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 Hari ini kita latihan Backhand Pak ya Backhand clear Dari cara pegangan Sama langkah Sama gaya pukulannya Karena berhubung teman-teman Banyak yang minta Pak Banyak yang minta Cara step by stepnya gimana Pak Oke Siap Jadi hari ini kita latihan itu Slow-slowly aja Pak Siap Oke siap Santai Pak ya Oke thank you Pak Teman-teman Nih lihat ya Nih cara backhand clear Versi saya ya Saya nggak nganggap saya bener Tapi ini versi saya Dan teman-teman Tau lah Saya Megang backhandnya Dan mukul backhandnya Itu kayak gimana Alhamdulillah Alhamdulillah Ada isilah Dikit-dikit ya Pak Nih megang backhandnya Begini Pak megang backhandnya Begini ya Pak Jadi Bukan disininya Pak Jadi Rada kesini dikit Jadi Hitungannya Begini Kalau misalnya Pak Kalau misalkan kita Megangnya begini Begini tuh nggak ada powernya Jadi kalau kayak gini kan Enak bisa mecut Cus Gitu Oke Pak Ini backhand clear Ya Step by stepnya Oke Teman-teman Jadi Begini Cara backhand Diusahain itu Kok itu ada di kepala kita Lurus Sama badan Kalau misalkan Kalau udah lewat Itu beda lagi yang main Yang main tuh full ini Enggak lah 90% itu pergelangan Disininya jarang Disininya tuh 20% doang Kalau emang udah lewat Jadi kalau misalkan backhand Mau backhand clear secara Biar kencang gitu kan Jadi Diusahain koknya tuh Ada di Atas kita Gangan lewatin badan kita Oke 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 teman-teman Jadi Diusahakan itu Kakinya nampak dulu Baru begini Terus gak boleh Lewat Makanya kaki kita lebih cepat Ini untuk pemula Nanti kalau Yang gininya udah bener Baru kita latihan yang Bola udah lewat Lead backhand namanya Jadi Dilihat terus Cara megangnya Tuh Jadi ini cap ratnir ada di ujung megangnya Gak di depan Di ujung Biar ada powernya Kalau di ujung Kalau di depan Ini gak ada powernya Emang reflectnya bagus Kalau ngambil di depan Cuman powernya gak ada Tetap mainnya 60% Eh 70% Ini 30% Oke Bye ghi Chau bap Oke ok ok selamat menikmati oke enak banget ya kalau ngeliat ya kalau ngeliat enak ya pak oke jadi simpelnya begitu sekarang kita lihat jadi pausen meragakan kalau ada yang salah biar saya koreksi jadi nanti teman-teman bisa belajar disitu juga oke ayo pak mulai ya boleh maaf pak ya just ya just diusahakan 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 kakinya itu nampak dulu pak nah ini untuk pemula ini mainnya begini tarik begini gak apa-apa pak iya jadi biar ada kencang-kencang kita buat nah nanti kalau ini udah menguasai baru kita aja main apa tuh yang level berikutnya siapa pak good 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 maju lagi ke tengah-tengah pak good nah itu pak coba lurus pak aku nasi nah sorry pak nah 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 good gak apa bapak bapak masih main pakai ini doang ya kan coba paksa gitu pak iya siapa langsung balik ke tengah ya pak agak cepat ya pak good aduh sorry pak good itu bagus nah itu lebih nah nah jadi ada perbedaan kan pak maksudnya kalau misalkan kaki kita buat kuda-kuda dulu pasti kan lebih kenceng kalau misalkan gini kan gak ada gak ada gak ada buat hantar gaya jentaknya gitu kan jadi dibiasain pak siap enggak enggak cuman terakhir doang itu gitu kan gitu bapak begini gak apa-apa oke ini backhand clear ya teman-teman siapa good aduh sorry pak bapak bagus good nah itu bagus coba dimundur lagi pak megangnya bawahan ujung nah coba aduh sorry pak nah jadi dicapnet enak pak bapak bener ngambilnya tuh kita gak boleh lewat dipasin sama kepala kita itu nah gitu jadi enak siapa good good nah biasain good wih edan backhand smash backhand smash good ya bener nah apa kan pak fusion ini udah berumur jadi dibuat slow aja ini versi slow tapi kalau misalkan pengen cepat begini sup lagi sup gitu speed pak iya speed nanti belajar itu lagi nah siapa ya siap oh sorry good aduh sorry pak aduh sorry pak gak apa-apa sorry pak siap pak nah 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 ini nah ini pausen udah bener pokolannya nah good aduh aduh kejauhan pak aduh kejauhan pak good 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 dua lagi pak dua lagi dua lagi oke kuat kan pak oke siap bagus 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 wah lednya aja bagus kok kenceng good bagus aduh sorry pak good good sorry pak good bagus aduh sorry pak wih lama-lama kebiasa ya nah good nah setelah itu lupa drop shot tuh lebih susah pak soalnya dia agak gesek gesek iya dia di flick begini iya dipotong bacok iya kalau bagian drop shot iya oke oke papa terusin disana lu oke ini sama aja bisa dihitung latihannya latihan tes latihan timing latihan timing tuh apa ya terus di di dealing kayak gini terus dipasai dipasin terus sampai pas bener-bener sampai pas nah itu baru nah latihannya tuh apa latihannya kayak gini latihan timingnya jadi didiringin terus terus menerus sampai 40 bola 50 bola terus jadi biar terbiasa biar mukulnya tuh di tengah-tengah nih timing oke jadi otomatis kalau udah dapetnya di tengah-tengah ini di switch spot ini pasti pukulan kenceng saya jamin makanya dibiasakan dulu oke kita lihat pausen latihan timing kayak gimana good good oke pak aduh sorry pak bapak kan pelan udah bisa nih bapak pelan udah bisa udah enak sekarang agak cepet dikit ya gak apa-apa ya boleh ya oke pak sorry siap lagi aduh koknya kadang-kadang pelan kadang-kadang kenceng sih good full 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 oh kenceng tuh kalau kayak gitu tuh posisinya malah posisinya enak oke nah itu kenceng pak iya enak banget makanya dibiasakan dulu ngantai oke aduh sorry pak pak good aduh sorry pak mocat tak enak com oke pak jalan pak jalan pak oke teman teman dibiasain ya ya pak usian kan emang udah berumur jadi kita latihannya pelan-pelan latihan dasar tapi masuk yang penting tuh isinya dagingnya tuh banyak gitu loh apa tuh ya kita mentingin kualitas daripada kuantitas oke ikutin terus liat pausian udah kecapean banget oke 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 sini kasih ngomong ke gua gua oke teman teman pada dasarnya itu latihan apa tuh munduran biar keliatan semua pada dasarnya itu back and clear itu satu kekuatannya ada di pergelangan ya megangnya ingat ini ini lurusnya nih nih gini agak nyerong sedikit jempolnya sini jangan jangan di zoom jangan di zoom gak kelihatan malah banget jelek nih kesini oke lihat rakyatnya nih pegangan tangannya nih backhand tuh begini nah ini kan lurus nih lurusnya tiang ini belokin dikit aja gini nah nah jadi arah sininya nih berapa derajat sih ya lupa sih pak kalau begini nah pokoknya begini ya nah tinggal gini doang nah ini kekuatan begini nih dung nah nah tuh begitu ya teman teman nah udah begini dibantu sama bahu udah begini dibantu sama bahu jadi nih jadi gini nih tuh 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 set oke dan satu lagi biar ada tenaga itu usahain kaki kanannya kuda-kuda dulu jangan 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 begitu jangan begitu ya jadi gini set tuh 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 kaki kuda-kuda dulu baru pes jadi ada tenaganya kalau begini itu gak ada tenaganya oke teman teman latihan backhand clear sama pak Husein begitu aja oke ikutin terus latihan-latihan dasar sama pak Husein iya pak oke thank you assalamualaikum go Terima kasih.